assalamualaikum sahabat bunda kesya kembali lagi di dapur bunda kesya di video kali ini aku ingin berbagi resep cara membuat daun singkong yang sangat praktis ya hanya menggunakan tiga bahan saja itu udah plus dengan bumbu-bumbunya ya Nah buat teman-teman yang pengen tahu cara pembuatannya gimana dan bahan apa saja yang kita gunakan simak saja videonya sampai selesai disini bahan yang kita gunakan tuh sangat simple ya di sini ada daun kubi yang udah kita rebus kemudian ada santan satu liter untuk bumbunya sendiri di sini kita pakai 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah ada garam secukupnya sama gula secukupnya langsung aja kita ke cara memasaknya ya pertama ini bawangnya kita iris tipis-tipis dulu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selesai bawangnya kita iris kemudian kita akan tuangkan santannya ke dalam panci kemudian bawangnya kita akan masukkan ke dalam panci kemudian daun kubinya kemudian kita tambahkan juga garam sama gulanya buat teman-teman yang suka kencur bisa ditambahkan kencur sedikit kemudian ini kita akan masak sampai benar-benar mendidih setelah itu baru siap untuk kita sajikan selamat menikmati 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 lalu kita akan sajikan nah seperti ini ya sayur daun singkong atau sayur daun ubi yang sangat praktis semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, selamat mencoba dan terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba